Intro Mitra Nasa, saat ini saya Miswan dari tim Nasa berada di Desa Ponoragan, Kecamatan Luah Kulu, Kabupaten Kutai Katan Negara, Kalimantan Timur Dan saat ini kami berada di salah satu petani Bapak Suyanto, yaitu salah satu petani kolam Bapak Suyanto, sudah berapa lama mengusahakan kolam ini, pemibitan ikan ini? 18 tahunan 18 tahun sudah Luas kolamnya ada berapa? Yang sekarang Ada 30-an ini Ini 12 12 ya? 12 kali 30 ya Bapak sekarang membesarkan bibit ikan ya? Ini jenis ikan apa? Ikan nila ini Kami dengar Bapak sudah menggunakan produk Nasa ya? Tahun sama Nasa itu ya Yang Nasa ya? Dari mana dulu kenal produk Nasa Pak? Kebetulan itu Pak Haji Erham itu kenal dengan kita, lalu kita ditawarkan untuk uji coba Bapak pernah kali bisa ceritakan cara Bapak melakukan aplikasinya? Kemarin kalau untuk yang nila ini kita lakukan, lahan kita keringkan, baru kita siram pakai ton Terus setelah itu kita masukkan air, disitu kita tambah ton lagi Nah kita tambah ton, 2 kali baru kita masukkan ikan Begitu air sudah penuh kita masukkan ikan Nah ini setelah ini 10 hari setelah itu kita kasih lagi ke Maret Taman 3 kali 3 kali pemberian, 3 kali aplikasi ya? Ya sudah 3 kali pemberian 360 perkan ini habis berapa botol itu Pak? Ini saya rencanakan saya habiskan 1 botol Saat ini berarti belum habis ya? Belum, masih ada sedikit Jadi nanti kalau ini sudah umur kurang lebih 20 hari, harus saya kasih lagi Cara aplikasi Nasa nya Pak? Nah ini jadi 1 tutup botol Nasa Nah itu kita isi, baru kita masukkan ke drigen Nah ini drigen ini muat 5 liter, kita isi full Nah baru kita anu, kita goncang supaya larut Nah setelah ini kita setiap ngasih makan di tempat ini Ini kita ambil 2 rantang Ini porsi yang biasa gitu 2 rantang dong kira-kira 2 kilo? Gak sampai, 1,5 kilo Jadi biasa kita kasih makan porsinya segitu Baru ini kita kasih air ini, kita campurkan sampai rata Kita aduk, lalu kita diamkan Lebih daripada 15 menit saya biarkan Nah setelah nanti dia agak lemah, baru saya berikan Saya kasihkan Pengalaman Bapak sebelum memakai ton Kemudian setelah memakai ton, perbedaan yang bisa Bapak amat di mana itu Pak? Kualitas air Kualitas air Jadi biasa air ini kalau kemarin kita belum pakai ton Kita tampung ikan Kolam yang tidak pakai ton Nah itu ikan di pagi hari itu dia anu apa Mencari oksigennya itu anu apa Susah Jadi banyak yang mati Banyak yang mati ya Begitu kita pakai ton ini kualitas air rupanya Sirkulasi oksigennya bagus Jadi ikan sampai sekarang belum ada yang mati yang kita tampungin Di sini dulu karena ini sudah terlalu lama Ya kan lahannya juga tanah liat ini Jadi warnanya anu merah Merah dia Terus kalau pagi ini menjadikan ikan ini cepat anu Cepat naik Mabuk dia Naik ke permukaan untuk cari oksigen Nah ini Tapi ini sekarang ini enggak ada Ini enggak ada Jadi ini kita anu setelah pakai ton ini Murni pakai ton Enggak pakai pupuk buatan Nah ini enggak ada yang Oh tadi sebelumnya Bapak memakai pupuk buatan Pak ya Iya kita pakai Apa itu Pak Kita pakai Ya seperti biasa kita pakai di sini urea sama TSP Urea sama TSP Tapi setelah menggunakan ini tidak lagi ya Nah ini kita enggak pakai pupuk urea sama TSP Jadi sekitar 7 kgan kita anu 5 kg ureanya TSP nya 2 kg Untuk yang satu kolam ya Iya Ini berapa lama Pak Baru bisa dipindah ke kerambang Satu bulan Satu bulan Iya satu bulan kita pindah ke awal Kemarin waktu masukkan itu ukuran berapa Pak Waktu masukkan bibit awal Ukuran 35 kemarin 35 Nah 35 23 dan 23 juga kemarin Nah sekarang setelah dipelihara 10 hari Sudah ukuran berapa kira-kira Ini 79912 ini rata-rata 79912 Sebelum Bapak memakai produk NASA Ton dan NASA Itu dalam setempo satu bulan Berarti kan lebih besar lagi nanti Pak ya Kemungkinan bisa lebih 912 mungkin Lebih di atas 912 ya Di atas 912 kelihatannya Dan ini F3 Nah ini kalau kita F1 mungkin bisa lebih cepat lagi Dulu waktu sebelum memakai NASA Bapak pernah enggak memperlakukan yang F3 ini Pak? Enggak pernah Biasanya kalau F3 ini Ini kita Langsung kita sendirikan Kita buang Pak Oh di akhir ya Nafsu makannya Ini habis terus Pak Ini kalau dikasih nih Habis terus ini Ini kalau tengah hari segala Ini Ano Pak Makan Makan terus dia Kita kasih makan terus dia Kalau dulu sebelum pakai produk NASA Biasa kalau kita kasih makan tengah hari Itu ikan enggak mau timbul dia Enggak mau timbul Karena pertama airnya panas ya kan Memang airnya panas Terus Enggak ngerti yang lain Yang jelas Kurang respect kalau tengah hari Kalau sekarang? Kalau sekarang tengah hari Kita kasih Mau dia Terus makanan yang kita pakai ini Kualitasnya lebih di bawah Biasanya kita yang pakai itu yang satu sak 10 kilo harganya 90 ribu itu Nah ini kita pakai yang 30 kilo Yang kualitasnya di bawah Jadi kelincahan ikan? Ikan ini Pak bagus ini Lebih-lebih lincah ya Lebih lincah ini Lebih aktif ya Lebih aktif Terus pergerakannya juga Ini kita lihat kan Bentuk ikannya juga Anu bagus gitu Kenceng gitu bentuk ikan Yang kita lihat tadi Kira-kira Bapak ada pesan enggak Untuk mitra NASA kita seluruh Indonesia? Kalau untuk petani ya Kalau bagusnya dicoba lah Gitu enggak ada salahnya untuk mencoba kan Pertama juga harganya ini bisa dijangkau Bisa dijangkau Terus Nanti masalah untung giginya kan Semua kalau enggak dicoba enggak tahu Ya demikian mitra NASA Bincang-bincang kita dengan Bapak Suyanto Petani kolam Untuk pembesaran bibit ikan Saya Miswan reporter NASA Kameramen Bapak Agus Hakim Melaporkan dari Kalimantan Timur Salam NASA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!